Bagaimana caranya menghapus iklan di WLX? Nah, iklan-iklan yang kita pasang di WLX, kalau sudah laku, ini harus kita hapus atau kita delete. Mengapa harus dihapus atau di nonaktifkan? Karena nanti bisa ada orang yang telepon lagi, yang menanyakan, kan kasihan ya, kalau misalnya iklan yang kita pasang itu, barangnya sudah laku, terus kita lupa menonaktifkan. Jadi, ini harus kita matikan. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Kita tinggal masuk ke akun kita. Saya sudah masukkan email saya, kemudian passwordnya, kemudian klik masuk. Nah, di sini ada dua iklan yang kemarin saya pasang. Yang pertama, jual air cooler. Ini merek Chrisbow, ini sudah laku. Jadi, tinggal kita klik di sini. Yang merah, yang ungu ini. Kita klik nonaktifkan. Nah, kemudian di sini ada pilihan. Sudah terjual atau tersewa di WLX. Sudah terjual atau tersewa di situs lain. Kurang mendapatkan respon. Iklan sudah tidak update. Sedang liburan atau istirahat. Atau alasan lainnya. Pilih ya. Silahkan pilih. Dari semua ini, mana yang cocok. Tentunya isinya harus benar. Nah, karena barangnya sudah laku kemarin. Maka, saya akan klik sudah terjual atau tersewa di WLX. Jadi, saya mengucapkan terima kasih sama WLX. Karena saya mengiklan gratis dan barangnya cepat laku. Dalam hitungan satu hari sudah ada yang telpon. Besoknya kemudian barang sudah diambil. Jadi, saya akan nonaktifkan iklan ini. Oke, jadi iklan berhasil di nonaktifkan. Ya, jadi ada notifikasi. Iklan Anda telah dihapus. Kami senang bisa membantu Anda ya. Jadi, seperti ini. Kemudian, ada satu lagi. Di sini adalah. Kalau kita refresh dulu ya. Coba ya, kita refresh. Oke, iklannya sudah hilang ya yang tadi. Nah, kemudian. Modem Androma. Dari Smartfriend ini. Ini sudah laku juga kemarin. Jadi, saya mau nonaktifkan. Jadi, iklannya saya mau matikan juga. Jadi, sudah terjual ya. Sudah terjual atau tersewa. Di sini. Kemudian kita nonaktifkan iklannya. Sudah ya. Jadi, ada dua iklan yang kita nonaktifkan. Jadi, iklan kita sudah kosong. Jadi, nanti kalau ada yang barang baru yang mau kita jual. Kita bisa pasang iklan lagi. Jadi, begitu. Sudah ya caranya. Cara untuk menghapus iklan di WLT. Terima kasih. 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 Terima kasih.